Lalu kemudian kita juga butuh komponen form. Ini kita butuh div. Form, lalu di dalamnya ada div lagi, class name formbox. Ini ada div tambahan. Dan ini di dalam div. Lalu ada paragraf. Dengan class name juga adalah form description. Lalu kita akan membuat formnya. Class name forminsight. Seperti ini. Dan ada tutup jangan lupa. Lalu di dalamnya ada input. Type-nya last text. Ada name. Ada id. Jika butuh. Dan ada placeholder untuk keterangan. Berikutnya juga sama ada div dengan class name forminsight untuk masukan kedua yang adalah text area kali ini. Kita gunakan placeholder juga. Dan terakhir kita butuh sebuah save button. Oke, form sudah selesai. Selanjutnya kita butuh sekarang list yang di sebelah kanan. Ada listing di sana. Dan kita buat sebuah komponen baru dengan nama list.js. Sama juga seperti yang sebelumnya. Ada div dengan class name list. Kemudian ada div dengan class name list ul. kemudian di dalamnya ada beberapa li dengan class name list li. Dan di dalam li tersebut ada div lagi dengan list li container. Dan di dalamnya ada paragraph dengan list title. Tambah paragraph dengan list status. Dan progress. List status saja. Nanti progress, icebox, dan lain-lain akan ditambahkan secara manual. Paragraph dengan list description. Ini ada tiga list. Jadi kita gunakan plugin image disini untuk memudahkan. kemudian disini ada history versi untuk setiap proyek atau proyek. Kemudian list statusnya adalah in progress disini. Kita tambahkan disini ya. Progres. Untuk taggingnya. Dan kemudian disini ada ini adalah. Ide yang bagus untuk menambah. Dan menambah. Dan kita menambah. Agis story. Setiap as. Propeek. Lalu di tails. Lalu di title yang kedua. Kita berbagi proyek dengan beberapa pengguna lain. Di sini statusnya kita kasih Icebox. Dan descriptionnya adalah dapat membagikan keliling kepada pengguna lain sehingga aplikasi bisa menjadi viral. Yang ketiga, urutkan pengguna berdasarkan aktivitas darah. Aktivitas dan rupiah. Statusnya ini done. Dan descriptionnya adalah aplikasi dapat meneritkan atau short pengguna berdasarkan aktivitas. Terus terakhirnya. Oke, listnya selesai. Kita save. Dan komponen terakhir yang akan kita buat adalah may.js. Mention main. Return. Kita gunakan emet lagi. Dan inner box. Dan di dalamnya kita akan menggunakan form untuk tampilan di sebelah kiri dan list untuk tampilan di sebelah kanan. Kita export dulu. Dan jangan lupa form dan listnya butuh kita import. Form.js import list from list.js. Dan kita save. Terakhir, app.js kita hapus logo dan berbagai macam data yang lainnya. Kita masuk juga konteks dan juga feedback. Di sini kita hapus dan kita tambahkan segment kosong atau fragment. Dan kita butuh header di sini. Kita butuh main dan kita butuh header. Jangan lupa di import semuanya. Header from component. mean. Header ters. Header ters. Header ters. Min. From. Component. Min. Нем –. G示. Import. header ters. Header ters. Header ters. Kita restart aplikasi RIA kita di terminal, kita restart aplikasi RIA kita dan kita cek ternyata ada kesalahan di footer.js, tidak bisa di import. Kita lihat di app.js disini footer component, kita cek di component, tadi salah posisi ya. Saya malah bikin satu folder lagi, di dalam src ada src lagi, jadi yang src nya kita hapus. Dan komponennya kita pindahkan ke atas, jadi slash src slash components. Dan kemudian kita harus melakukan restart lagi. Dan sekarang di browser sudah terlihat cukup bagus disini, ada tiga feedback dan ada satu form, berserta pombol save.